Halo Ozimania, ketemu gue lagi, Peter Sanjaya disini di channel gue, Melbourne Explorer for Indonesian Traveler. Gue sekarang lagi ada di St. Leonard, di Edwards Point, Swan Bay. Lo bisa lihat kondisi pantainya saat ini, kebetulan lagi kotor, memang banyak ganggang lautnya yang terdampar ke pantai. Gue nggak tahu kenapa, memang belakangan ini Australia, pantainya lagi penuh dengan ganggang laut yang terdampar di pantai. Nah, kayak apa pantai Edwards Point, Swan Bay ini? Jok, nonton video gue berikut ini. Jok, nonton video gue. Gue suka banget pantai yang nggak ada orangnya, sepi, jauh dari keramaian. Dan menurut gue, Edwards Point ini cukup menarik, karena sedikit sekali pengunjung disini, rata-rata mereka berkunjung biasanya main kapal, kayak, sama mancing biasanya. Karena lo bisa lihat disitu ya, ada daratan di tengah pantainya, jadi gue rasa ini mirip kayak semacam pulau di tengah laut. Walaupun, nggak jauh dari pantai sih. Misalnya, gaya jalan-jalan lo adalah tipe yang suka keramaian, mungkin pantai ini kurang cocok buat lo. Mungkin St. Gilda Beach cocok buat lo, karena rame banget disitu. Tapi gue, tipikalnya adalah jalan-jalan yang jauh dari keramaian, gue suka banget sepi, dan nggak banyak orang yang tahu. Nah, itu yang gue suka. Uniknya lagi, pantai ini lo bakalan nemuin banyak banget sarang kepiting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena kan lo tau sendiri kalau buru-buru itu kan transparan nih warnanya Nah, itu keliatan gak? Udah zoom nih Ini tepat di tengah kamera lensa gue Nah, itu buru-buru itu Warnanya transparan Keliatan? Wow Oke, Ozymania Sekian dulu dari gue Cerita tentang pantai di Edwards Point Di St. Leonards Sekian dari gue Selamat bertamas ya Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!